nyala mati nyala mati ya begitu terus sampai kiamat ya kalau misalnya HP ini bisa masuk ke mode fastboot tapi tidak bisa masuk ke recovery maka lakukan cara yang akan saya tunjukkan ini Assalamualaikum berapa kabar semuanya di seluruh dunia di depan saya sudah ada Redmi Note 9 lagi kasusnya adalah coba kita hidupkan mati tapi tidak hidup lagi nah tapi kalau di cas nyala mati nyala mati ya begitu terus sampai kiamat ya Nah bagi yang sering pantang channel saya ini saya udah beberapa kali mengupload kasus yang seperti ini cuma panduan untuk ke memfonis bahwa kendalanya ini seperti di video-video saya yang sebelumnya yaitu di ICRF cara mengetahuinya adalah dengan ciri-cirinya begini ya kalau misalnya HP ini bisa masuk ke mode fastboot tapi tidak bisa masuk ke recovery maka lakukan cara yang akan saya tunjukkan ini Nah kenapa saya langsung ponis ke ICRF karena kalau memang ini gangguan baterai pasti ketika di charge muncul logo baterai ya ataupun kalau memang ini gangguannya dari fleksibel power ketika masuk ke mode fastboot itu pasti langsung nekan terus nih langsung keluar dari mode fastboot ini saya coba masuk ke mode fastboot ya tekan power dan volume bawah masuk ke mode fastboot bisa nah seandainya ini kasusnya ke baterai pasti dia nggak bisa tahan lama-lama ke mode fastboot begini ataupun tombol ini kalau dia konslet di flekswit powernya tentu dia akan nekan dan mati lagi nah ini cuma mentok di sini berarti nggak ada kaitannya dengan switch power dan baterai ya ya saya matikan lagi ini fastboot bisa kemudian saya akan coba masuk ke mode recovery dengan menekan dengan tombol power dan volume atas oke nggak mau ya langsung aja HPnya kita bongkar sudah menekan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati posisinya ini persis di atas sim tray lubang sim biar gampang ini posisinya di bawah ini di atas di posisinya seperti itu selamat menikmati udah buat yang masing aja bisa pakai korek enggak usah nekat pakai korek enggak maksimal hasilnya entar malah pokoknya enggak recommended pakai korek lagian yang bilang sempat berhasil pakai korek enggak ada bukti kok enggak ditunjukin sekalian sama videonya jadi saya juga kurang percaya sih gak recommended ya jadi gak usah nekat kalau emang gak bisa ngerjain ya ke tempat service aja kalau emang ragu ya ngomong baik-baik aja kasih lihat video saya kayak gini bang gitu aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke dengan setelan blower yang sama saya akan panaskan kurang lebih 30 detik terima kasih dan kita tunggu sampai dingin oke ini sudah saya diamkan selama kurang lebih 5 menit sudah agak dingin ini yang saya eksekusi tadi ya sekarang langsung saja kita coba pasang ke frame nya oke kondisi awalnya tadi kan ketika tidak dihidupkan hanya muncul logo kemudian mati ya sekarang kita coba bismillah bismillahirrahmanirrahim nah ini sudah mulai ini sudah mulai bengong gini sepertinya ini sudah ada tanda-tanda berhasil kalau gitu sekalian saya mau tes sinyalnya karena yang tadi kita eksekusi itu kan IC sinyal ya sinyal 4G 3G dan 4G bentar saya pasang kabel antena nya dulu jempol saya kegedean oke ini masih bongong sekalian kita pasang kartu sim nya untuk mencari tahu apakah pemanasan nya tadi itu terlalu lama atau udah pas ya kalau pemanasan nya terlalu lama itu bisa merusak IC yang tadi sehingga sinyal hilang kartu sim sudah saya masukkan dan HP nya masih booting nah yang jelas ini sudah ada perubahan kalau yang sebelumnya tadi kan ketika kita nyalakan dia hanya muncul ini kemudian mati nah ini sekarang udah mulai seperti loading dan nyala ya Alhamdulillah sekarang saya lihat sinyal oke oke disini nongol nongol XL dan telkomsel artinya sinyal sudah terbaca ya dibar sinyal disini sorry ya dibar sinyal disini XL nya lemah telkomsel nya sinyal nya agak banyak di lokasi saya emang sinyal XL rada gitu ya rada lemah makanya saya sendiri pakai telkomsel internetnya oke Alhamdulillah disini sudah terbaca kartunya jadi tidak ada gendala sinyal HP nya sudah nyala normal dan sinyal aman ya sinyal aman kasus selesai terus bagi yang nanya nih bang kalau udah digituin awet nggak ya jadi ini kasus keberapa saya nih ke delapan ke delapan Redmi Note 9 saya ke delapan dengan kasus yang serupa apa nanti nggak kambuh lagi bang nah kalau pun kambuh lagi itu kemungkinannya malah ke baterai bukan ke ICRF yang tadi karena pengalaman saya ngurus ICRF yang tadi itu sekali eksekusi udah udah aman ya tanpa ganti nah ada juga yang nanya nih kenapa nggak diganti bang nah karena IC nya itu bawaan pabrik kualitasnya jauh lebih bagus ketimbang yang baru yang baru kan buatan pabrik luar malah nah saya nggak ini aja nggak recommended nya nah mending yang ori bawaannya aja supaya nggak was-was nah ini sekarang tinggal saya rakit lagi dan ini kenapa sinyalnya juga nggak terlalu kenceng karena di backdoor nya ini disini ada penguat sinyal nanti setelah dipasang sinyalnya bisa naik lagi kok tenang aja oke thanks for watching semoga bermanfaat Assalamualaikum selamat menikmati